Melalui kehidupan orang percaya, kita bilang Bapak kami yang di surga, berarti Allah itu Bapak kita Lalu dikuduskanlah namamu, kita minta supaya nama Tuhan itu kudus, lalu bagaimana cara Tuhan menguduskannya Melalui kehidupan anak-anaknya, sekarang ada satu ayat menarik, Yeskiel 36 Aku akan menguduskan namaku, Tuhan ngomong, jadi yang menguduskan itu Tuhan sendiri Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka, bangsa-bangsa akan mengetahui akulah Tuhan Berarti bangsa-bangsa lain sudah melihat beda, ini dikuduskan Demikian firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa Jadi Allah ini mau menyatakan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa Supaya bangsa-bangsa lain tahu Allah itu kudus Tapi bagaimana caranya, bagaimana cara Allah bekerja supaya bangsa lain tahu Itu kan ayat 23 ya, sekarang lihat ayat 24 sampai 27 Cara Allah menguduskan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa Mengumpulkan kamu dari semua negeri, aku membawa kamu kembali ke tanamu Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras Yang kuberikan kepadamu hati yang taat Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu Dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapan-ketetapanmu Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku Dan melakukannya Ayat 23, Tuhan akan menguduskan namanya Supaya orang lain lihat bagaimana caranya Caranya Tuhan memberikan hati yang baru Supaya kamu hidup takut akan Tuhan, taat akan Tuhan Itu berarti bahwa hidup takat akan Tuhan Membuat nama Tuhan dikuduskan Tuhan menguduskan namanya Dengan cara memberikan hati yang taat kepada anak-anaknya Kalau begitu kekudusan Tuhan dapat terjadi Melalui hidup anak-anaknya Dengan demikian ketika saya berdoa Dikuduskanlah namamu Berarti saya berdoa Tuhan, ubahlah hidup saya Supaya hidup saya Membuat orang lain menguduskan namamu Tuhan, perbaharuilah saya Tuhan, tolonglah saya Saya kutip kata-kata Eric Chang Ketika anda berdoa Ya Allah, biarlah namamu Dimuliakan sedemikian rupa Sehingga seluruh dunia akan mengetahui Engkau adalah kudus Sebetulnya kita sedang berkata Biarlah namamu menjadi kudus Di dalam kita dan melalui kita Kita sedang berkata Tuhan, ubahlah aku Kita tidak tulus meminta kepada Allah Untuk memuliakan namanya Jika kita tidak bermaksud Muliakanlah namamu di dalam diriku Jangan doakan doa Bapak kami lagi Jika anda tidak berniat Supaya alam mengubah anda Memisahkan anda keluar dari dunia Jangan mengulangi lagi doa Bapak kami ini Doa ini bukan untuk anda Doa ini hanya untuk mereka yang rela Mengikut Yesus sampai pada Kesudahannya Doa ini hanya untuk mereka yang rela Memikul salib dan mengikuti Yesus Dengan suatu komitmen Yang sepenuhnya pada Yesus Kita berkata Tuhan, biarlah kekudusan namamu dimuliakan Di seluruh dunia Melalui aku Berarti doa dikuduskanlah namamu penting Kita menyebut Allah Bapak Bapak kami Tapi sebagai anak-anak Kadang-kadang kita tidak menjaga kehormatan Bapak kita Kita hidup secara sembarangan Kita hidup tidak bertanggung jawab Sehingga nama Allah kita Itu bukannya dimuliakan Bukannya dikuduskan Malah dipermalukan Ada banyak orang Kristen Yang hidup di daerah-daerah mayoritas Seperti NTT, Sulawesi, Papua Darat dan Timur Kita mayoritas Kristen Tapi seberapa banyak orang Kristen Bisa hidup sedemikian rupa Sampai kalau orang lihat hidup orang Kristen Memuliakan Allah Atau kalau orang lihat hidup orang Kristen Justru memalukan nama Allah Rafi Sakarayas Orang hebat itu Pada waktu dia meninggal Begitu banyak orang menghadirinya Tapi setelah itu Skandalnya terbongkar setelah dia mati Dan itu sangat mempermalukan nama Allah kita Kiranya setiap kita Ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu Kita juga berdoa Tuhan Ubahlah saya Tuhan Tolonglah saya Supaya saya bisa hidup Sedemikian rupa Kata-kata saya Perbuatan saya Tindakan saya Bisa memuliakan namamu Tuhan Yesus pernah mengajar di Matius 5 Kamu adalah garam dunia Jika garam menjadi tawar Dengan apa yang diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Saya pernah cerita tentang Christian Hadinata Tapi saya cerita lagi Christian Hadinata adalah seorang Pebulu tangkis Atlet nasional kita Dia seorang Christian yang taat Lalu saudara Ini cerita masa lalu Pada waktu dia mengikuti turnamen Saya tidak terlalu ingat turnamen apa Tetapi Ada pertandingan yang luar biasa Masuk final Siapa yang menang Dia juara dunia Pada waktu itu Atau keluar pemenangnya Dan Christian Hadinata Masuk final Berhadapan dengan lawannya dari negara lain Lalu dari set yang ditentukan Lima set Mereka imbang Dua-dua Set terakhir Penyentuan Dan set terakhir penyentuan Mereka sampai pada angka terakhir Dan tetap sama Sudah just berkali-kali Tidak ada yang menang Dan pada Bagian-bagian terakhir Mereka rally yang panjang Dan saudara Siapa yang gagal Dia kalah Dalam rally yang panjang Menegangkan Orang yang menontonnya Tahan nafas Dan saudara Pada satu momen Tiba-tiba Lawan Smash Begitu lawan smash Jatuh di pojok sana Begitu jatuh di pojok sana Christian Hadinata melihat Ke garis itu Dan hakim garis mengatakan Out Begitu hakim garis mengatakan Out Itu berarti bahwa Lawannya Kalah Dan Christian Hadinata menang Semua ofisial Indonesia Penonton bersorak-sorak Christian Hadinata Juara Tapi sesuatu terjadi Christian Hadinata Melakukan protes Dia menghadap Ke yuri dan hakim garis Dia protes Kenapa Tadi bola bukan out Tapi masuk Tipis memang Tapi masuk Terjadi perdebatan Dan Christian Hadinata Bisa Meyakinkan Dewan yuri Bahwa Bola masuk Tipis Apa yang terjadi Kalau bola masuk Kalau bola masuk Berarti Christian batal Sebagai juara Lawannya juara Dan akhirnya Disahkan Bola masuk Dan Christian Hadinata Kalah Lawan Menang Semua Ofisial Indonesia Kebingungan Pada waktu Sison Pegang tangan Lawannya itu Pegang tangan Christian Lawannya mengatakan Kamulah Sesungguh Juaranya Begitu Meninggalkan tempat itu Seorang wartawan Datang Memawancara Christian Christian Kenapa kamu mengatakan Bolanya masuk Karena memang Bolanya masuk Ya tapi Semua orang Tidak ada yang tahu Masuk Hanya kau yang tahu Dia masuk Kenapa tidak Membiarkan itu Minimal Diam saja Dan kamu jadi Juara dunia Lalu Christian Mengatakan Dengar baik-baik Dan catat Namaku Christian Dan saya Orang Christian Dan orang Christian Tidak Boleh Bohong Dia pergi Wow Saya Nama saya Christian Saya orang Christian Orang Christian Tidak boleh bohong Bukankah itu Mempermuliakan Nama Bapak kita Bukankah itu Menguduskan Nama Bapak kita Tapi berapa banyak Orang Christian Jadi pencuri Perampok Berapa banyak Pejabat Christian Koruptor Berapa banyak Pemimpin-pemimpin Christian Makan uang rakyat Itu bukan Menguduskan Nama Allah Mempermuliakan Nama Allah Mempermalukan Menghina Nama Allah kita Seandainya Semua anak Allah Bisa Hidup Sedemikian rupa Tidakkah itu Permuliakan Nama Allah Seorang pendeta Di undang KKR Tiga hari Di satu tempat Dia berkhutbah Beritakan Injil Tiga hari Setelah selesai Acara pelayanan Dia pulang Naik bis Waktu dia pulang Naik bis Begitu Kondektor bis Minta bayaran Dia kasih uang Lima puluh ribu Dia kasih uang Lima puluh ribu Lalu Kondekturnya Kembalikan Uang Dua puluh Lima ribu Lalu dia Tahu Harganya kan Tiga puluh ribu Karcisnya Tiga puluh ribu Tiketnya Tiga puluh ribu Mestinya dia Kembalikan saya Dua puluh ribu Tapi dia kasih Kembaliannya Kelebihan Dua puluh Lima Lalu Pendeta ini pikir Ini kondektor Mungkin salah Ambil uang Atau salah hitung Mestinya kembali Dua puluh Kembali Dua puluh Dia pikir Mau kembalikan Tapi dia Sudahlah Cuma lima ribu Toh Perusahaan bis Ini tidak akan Bangkrut Hanya karena lima ribu Tapi dia Tidak tenang Akhirnya dia Panggil Kondekturnya Sini Berapa Harga Tiket Tiga puluh ribu Saya tadi Kasih uang Lima puluh ribu Mestinya Kembalinya Dua puluh ribu Tapi kamu Kembalikan Ternyata Dua puluh lima ribu Ada kelebihan Lima ribu Ini saya kembalikan Waktu dia kembalikan Kondekturnya Pegang tangannya Bapak Pendeta Lalu dia tersenyum Kenapa Saya memang Tahu Saya hanya Sengaja Kembalikan uang Lebih lima ribu Kenapa Karena waktu Bapak Kotba KKR Tiga hari Saya ikut Tiga hari Saya ikut Tiga hari Dan saya lihat Bapak ini Saya mau coba Saja Kira-kira Setelah Bapak Kotba Tiga hari Kira-kira Dalam urusan Lima ribu Bapak Jujur Atau tidak Saudara Bayangkan Seandainya Tidak Kembalikan Seluruh Kotbanya Tiga hari Menjadi Tidak berarti Di mata Kondektor itu Tapi untung Dia jujur Nama Tuhan Dikuduskan Dan Dipermuliakan Oh Saudara Berapa Banyak Kita hidup Secara Sembarangan Lalu Tuhan Kita Allah Kita Dipermalukan Bapak kami Di surga Dikuduskanlah Namamu Artinya Bapakku Di surga Ubahlah Hidupku Pakailah Aku Tolonglah Aku Supaya Aku bisa Hidup Seturut Dengan Firmanmu Dan Hidupku Oleh Hidupku Nama Bapakku Yang Kukasihi Dibuliakan Dan Dikuduskan Dikuduskan Bapak kami Yang di surga Dikuduskan Namamu Amin